Hai halo semuanya kembali lagi di personal meeting informal project hari ini kita akan sama Mas Rian ini nunggu dia dulu mau masuk kita tunggu dulu nih apa kabar teman-teman semua PPKM gimana masih ini di harian ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke Ayo kita nunggu Mas Rian dulu gimana teman-teman Hai kuliah CCCC Hai saya ya Hai wihita teman-teman Hai suara ku kuburah Hai aman-aman suara ku bih Hai aman-aman Hai nanti Hai ngomah ngomah Hai ngezoom ya kabarnya ngezoom 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 emang ini ya? aku udah tau ya aku beberapa kali ya akhirnya ngezoom banget oke lor kabarmu suara alhamdulillah sehat aman aman apa kabarnya alhamdulillah aku udah tau kenapa ya? apa? aku udah tau kenapa? alhamdulillah ngezoom ngezoom kan yang penting sehat dong iya iya pak sehat gue ngareng seko iya iya ngezoom 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 oke lumayan seng isoman ya lumayan nake kok daerah kini terakhir ki info isoman ki ada pira yu 50 orang apa yu wah sumpah iya cukup banyak iya isoman loh aku gak ngerti itu yang positif apa engga gitu yang jelas mereka isoman iya 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 daerah kini emang kongon yang banyak juga yang masih belum belum sadar ya loh isi hak isi orang nganggup masker itu sih di tempatku juga masih ada tuh ya naik jumatan turun nganggup masker ngeri ya ini daerah ngunamu isi orang gimana jumatan ya eee dua minggu yang ke lalu oh baru itu saya israono saya israono namanya tempatku isi hono cuman engga 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 rame aku aku pun engga berani yuk ngetemi sih pak sumpah makanya kuih iya 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 bener bener iya iya lagi perai kulihan iya iya lagi perai iya ngasih kapan pertengahan agustus pertengahan agustus lah berarti besok mulai nyusun tesis eee semester 3 besok mulai masuk ke pratesis semacam kayak ada magang sama dosen kayak tau eh loh aku gak ngerti juga pasti ini kaya apa ngeri 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 bro wah yuk ini salah satu jalan untuk menggapai cita-cita ya jadi emang bisa lah dilakukan ya seneng tau nah seneng tau segera bener pak ayo ke pikiranmu ya sekolah ni tapi bagaimana ngepuk tau sesuai ada kesempatan insyaallah ya soalnya ee nge menurutku pribadi sih sih kui apem bener-bener membuka pikiran kita mana lo sih mau ini mungkin s1 ini ya mong sekedar kui-kui wai ngepuk s2 ketemu dosen-dosen senior, itu terbuka. Memandang segala sesuatu itu berbeda. Tidak tahu kalau yang lain. Misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Sekarang itu aku berbeda dengan itu. Misalnya ada suatu pernyataan, yang ada yang ada yang ada, apa referensi ini aku tidak percaya. Nah, sedangkan emang di kuliah ini, apa-apa itu ada yang ada referensi ini. Menurut siapa, menurut siapa. Jadi emang harus raih so asal. Ya, segala sesuatu harus ada datanya dulu ya? Ya, boleh sebenarnya untuk kita secara opini boleh, cuma itu tetap harus ada dasar-dasar ya? Berarti cukup itu ya? Cukup, cukup kontras nggak perbedaannya saat S1 dulu sama S2 sekarang? Maksudnya secara perkembangan di pikiranmu gitu? Oh ya? Betul, betul. Nek, kalau dulu, kalau dulu kita tuh apa ya? Aku ngerasain ya? Ya, aku mau sekedar dateng. Ya, gitu. Sekedar dateng, bisa absen. Ya, apa? Terus pulang kos, pulang ke kontraan, tidur. Mengumpulkan tugas, lalu dilupakan. Semua kayak gitu-gitu tau. Cuma sekarang tuh setiap, menurutku lagi ya, setiap kelas tuh pasti ada, ya walaupun kadang sambil ngantuk-ngantuk. Kayak gitu. Cuma mesti ada yang bisa, bener-bener ada pelajarannya gitu ya, yang nggak, nggak oke ya. Nggak kayak, mungkin karena ini ya, penyik, mungkin karena ini ya, eh, apa ya, aku ngambil S2 tuh karena bener-bener keinginanku pribadi. Bener-bener, yuh, aku mau ambil S2 arsitektur. Kayak gitu. Nek, S1 kan mungkin kebanyakan dari kita semua juga, yowes, lah penting kuliah. Ya, gitu kan. Iya sih. Daripada orang. Hmm, hmm. Daripada orang. Nah, penting aku selesai dapet ijazah. Ya, tiap orang kan, punya niat yang berbeda ya, hasilnya pasti berbeda ya. Hmm. Karena memang tak niat banget aku, kuliah ini emang aku pengen cari ilmu gitu. Hmm. Oh, ya emang ilmu kan bisa di, apa ya, kita dapatkan dari mana aja. Macem-macem. Kamu dari ilmu kehidupan, kamu di jalanan mungkin, apa banyak hidup di jalan, atau gimana. Ada yang dia, dari baca buku. Ya. Macem-macem lah. Gitu ya. Karena sampai besok kita tua ya. Pasti belajar terus. Iya, bener-bener. Cuman menurutmu, ada itu gak sih ya? Eee, apa ya? Kayak, gini. Ini berkaca dari, Tak Sambi ya? Monggo, monggo. Ini berkaca dari pengalamanku ya. Saat aku SMP tuh, rasanya belajar tuh menyenangkan sih. Menurutku loh. Maksudnya, dari, temen-temannya terus, guru-gurunya itu juga, emang orang-orang, yang passionate gitu. Atau, emang pengen belajar sesuatu yang baru aja gitu. Bukan, aku seperti ingat, temenku tuh pernah minta dijelasin, tentang, pembangkit nuklir pas SMP. Nah ngopo gak tau. Cuman ya kita tuh senang-senang ngajar gitu belajar. Tapi pas SMA, oh itu, totally berubah sih. Kayak, aduh males deh, dan lain sebagainya gitu. Karena menurutku, ada, ada satu faktor yang cukup, berpengaruh di situ. Yaitu menurutku, gurunya tuh, berbeda. Nah. Gak punya passionate untuk menerangkan sesuatu tuh, dengan, apa ya. Ya, gue gak tira sih, uang sih seneng-senang sesuatu, terus ngerang ke, lu gue kan, ketok bidahnya kan. Gimana, dia seneng banget, dia isu detail banget. Nah menurutku, apakah, salah satunya adalah faktor dari, guru atau, dosen itu ya, yang berpengaruh juga. Oke. ini juga, salah satu, apa ya, salah satu, keresahanku juga. Mungkin waktu kita SMP kan, apa ya, segala sesuatu tuh masih, kita masih, masih muda gitu ya. Pikiran kita masih kemana-mana, yang kita pengen tahu segala sesuatu. Maksudnya, di umur, ketika kita SMP kan, akalnya harus mulai tumbuhnya loh. Ya. Ya. Mulai bisa, mulai bisa, mikir lah. Hmm. Nah. Mungkin, SMA ini, kita terlalu, aku gak bisa menyalahkan guru juga, tapi memang, mungkin terpaku banget sama, mengejar, apa ini ya, bangku kuliah ya. Oh. Jadi, misal, segala sesuatu, apa yang kita pengen tahu, misal kayak nuklir kayak gitu. Kok sekiranya, gak, gak berhubungan sama, besok kamu ngerjain UN, ya, ada gunanya, ibaratnya mau tanya, kayak gitu loh mungkin ya. Iya, iya, iya. Salah satu, keresahan juga, kenapa, ya jujur gue, aku sih, pengen banget sih, jadi dosen ya. Hmm. Itu karena aku merasakan, waktu S1, aku, aku gak menyalahkan ya. Iya, iya. Aku juga gak, ya kita sekedar ya, pengalaman. Dosen sih, gak semua ya, disclaimer ya. Gue disomasi ya, terus, ya cuman duduk, ngasih PPT, ngasih matahari, bahkan PPT-nya, bahkan PPT-nya dikirim ke, ibaratnya. Iya, ada ya, kayak gitu. Terus, terus ngopo kelas. Iya sih gak, betul juga sih. Terus ngapain, kalau, apa ya, kelaski menurutku, kita butuhkan tuh, kalau kita tuh gak bisa menyampaikan, tanpa bertatap muka. Nek, misal, kita bisa menyampaikan itu, dengan PPT dan lain-lain, ya us, gak usah, gak usah ada kelas lah. Cukup kirim event kali ini, ya. Ya. Wih, kalian dirumah aja, kasih PPT sih, nao DW. Iya, iya. Cuman, cuman, cuman bagiku, aku, aku dulu, jaman S1, paling sering tidur di kelas. Iya. Aku paling sering tidur di kelas, foto-fotoku keturunin kelas, kayaknya banget. Cuman, memang, ini ya San, menurutku tuh, ini metode pembelajaran yang sangat membosankan, dua aku. Buat aku, ya. Aku, aku selalu mikir, alah, cuman PPT, aku mending turu wahi, kayaknya PPT ini, yang kau tak senau DW, ibaratnya kan kayaknya itu. Iya, iya. terus dia ngomong, secara verbal. Itu, kita tuh pasti akan lebih nyimak, apa yang diomongin dosen gitu loh. Oh ya. Dibanding dengan PPT yang isinya, sejarah adalah tulisannya. Ah, menurut ini, sejarah adalah, nggak usah diomongin juga pak. Maksudnya, kita bisa baca. Nah, hal-hal kayak gitu loh. Yang aku tuh, kadang masih nggak bisa. Ya, ya mungkin, aku jadi mahasiswa pun juga, kalau kadang disuruh presentasi, ya masih kayak gitu. Cuman aku, bener-bener berusaha, untuk meminimalisir, banyaknya kata-kata gitu loh, di PPT. Iya, bener. Terlalu banyak tulisan. Karena kalau, aku pernah lihat, Apple kok ya. Steve Jobs ya. Presentasi ini Apple, ah Steve Jobs. Sumpah, aku cuman kayak, cuman apa ya. Cuman kayak kata-kata, dikit banget gitu loh. Terus dia jelasin panjang lebar. Iya, Steve Jobs tuh, punya satu aturan, kalau nggak salah. Dalam satu serat PPT tuh, maksimal cuman tiga gambar. Nggak boleh lebih. Nah, itu, itu kan yang bikin orang jadi nyimak, apa yang dikatakan. Sekarang gini, dosen jelasin, sejarah, ah, sejarah, ditulisannya ada, aku nggak, aku nggak, aku nggak dengerin dosen. Aku baca. Hmm. Baca PPT-nya. Terus always gitu. Ya, ya, ya. Berarti, boleh dibilang itu nggak sih, eh, apa ya, yang, yang menarik dalam sebuah kelas tuh, harusnya, kemampuan si dosen dalam, bercerita gitu. Bagaimana dia, apa, berretorika, menarik perhatian, mahasiswanya. Mengajak apa. Emang, emang tugas dosen tuh seperti itu? Harusnya memang, guru dan dosen, yuk, pekerjaan yang paling mulia. Menurutku ya. Hmm. Karena memang, aku pernah baca di mana, ketawa ini, yang kasta-kasta, yang India, apa-apa ini, ketawa, guru ini, guru ya, dalam hal apapun itu kok, paling tinggi. Kasta tertinggi gitu. Bukan terus, ee, mendewakan atau apa, enggak. Itu karena emang, tanggung jawab yang diemban itu, sangat besar gitu. Emang harusnya ya, dosen, guru itu emang harusnya, sebuah pekerjaan yang, apa ya, penuh dengan passion. Penuh-penuh lah. bener-penuh. Ya, bener-bener. Yuk, banyak juga dosen yang, passion all in lah, hebarati. Dengan dia mengajar. Cuman ya, ada juga yang enggak kayak gitu. Beberapa. Ya, itu sih. Aku dulu pernah, ini juga termasuk, aku sendiri gitu ya. dulu kan sebelum di UI, aku juga, di UNY tuh. Dan aku juga di pendidikan kan. Tapi kan itu juga, aku ke sana karena, itu, karena aku enggak keterima di bilan pertama. Terus baru, keterimanya di bilan ketiga, yaitu di UNY gitu. Jadi, bilan pertama kamu apa ya? Ayo aku, RCU game. Mada, 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 maksudnya, perkacaan dari diriku aja, yang namanya, apa, sekolah yang pendidikan tuh, aku, taruh di, level ketiga gitu. Maksudnya, bukan, bukan aku merendahkan ya, tapi, itu tuh, bukan pilihanku gitu. Dan, feelingku jangan-jangan nih, ada juga, banyak orang yang, yang seperti aku gitu loh. Yang emang, apa? Oh iya, gila lah, ketampunnya mau nengkono terus, RPA gitu. Daripada, daripada kuliah. Ya, pendidikan apa nih? Teknik elektro. Pendidikan teknik elektro. Sehingga, apa ya, mungkin, mungkin, pada akhirnya, yang kemudian menjadi tenaga pengajar juga, misalnya, kayak, ya, mau nengkong aku, kan, 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 misalnya, dimana tuh, di Finland, atau di negara-negara yang, seputarannya, Sweden, gitu kan, guru tuh, adalah, lulusan terbaik, di setiap universitas tuh. Berapa bisa terbaik, itu diambil yang, dia kemudian dijadikan guru, itu, digaji, gede banget. Bahkan, kayak di Jepang juga, yang menjadi guru buat, anak-anak SD atau TK tuh, yang levelnya sudah profesor, harus tahu. Iya, bener-bener. Karena, anak kecil kan, masa-masa, perkembangan otak lah. Jadi, emang harus lebih. ini, ini, berkacar dari, sistem kita ya, iya. Jadi, ini aku ya, pengalamanku ya. Aku ini, aku dulu tuh, daftar UGM. Pertama ini, SNM ya pertama? SNM. Tiga, tiga slot ya, kita pilihannya. Iya. Bener. Dari semua, SNM, SBM, UM, aku tuh, cuman milih, pilihannya tuh, cuman satu. Jadi, aku gak ada pilihan kedua, aku gak ngisi, pilihan ketiga, aku gak ngisi. Semuanya, pilihanku, cuman, S1, arsitektur, GM. Kenapa? aku kayak gitu. Tok, ketompora ketompo, aku gak mau, selain itu. Yang pertama, ustak niati. Aku, aku niat, aku pengen, walaupun dulu waktu SMA tuh, ini ya, sering aku, pernah pengen masuk hukum, pernah pengen masuk ekonomi. Cuman ya itu, akhirnya aku masuk ke, arsitekt. Nah, kenapa aku melakukan hal itu, selain karena niat? Nah, karena, aku tuh gak mau, kuliah, di pilihan yang bukan pilihan pertama gitu. Kenapa, kenapa, aku tuh masih gak, gak anu ya, ini mungkin tiap orang beda ya. Iya. Tapi kalau menurutku, kenapa, orang itu kok ngisi itu, pilihan itu ada tiga. Kalau, gak masuk pilihan satu, ya pilihan dua, ya pilihan tiga. Kenapa gitu loh. Kenapa, gak berusaha, untuk, me, bagaimanapun caranya, ya pilihanmu tuh cuman satu. Satu. Itu, nah itu menurutku ya, itu yang tak, tak lakoni gitu loh. Bahkan UGM tiga kali ya, itu kan, SNM, SBM, UM, gak keterima, terus aku, UI, ya tau, keterimanya disana. Yowis, gak keterima aku disana gitu loh. Jadi, bagiku gak ada, kalau kamu udah niat A, gak ada slot buat B, gak ada slot buat C, karena pasti, kamu gak setengah, gak sepenuh hati gitu loh. Ya, bener. Kalau itu pandanganku kayak gitu. Tapi itu, make sense sih. gimana? Eh, kenapa kamu, misal, kalau mau ditanyain ke orang yang, dapet pilihan kedua, terus, dia merelakan pilihan pertamanya, terus dia kuliah di pilihan kedua, kenapa kamu mau menjalani, sesuatu yang itu tuh, enggak, bukan, bukan, prioritasmu gitu loh. Iya, iya, iya. Menurutku itu tuh enggak, kamu kayak, membohongi diri sendiri gitu. Dalam artian, biasanya, itu kan lebih penting UGM. Nek, di C ya, zamanku di C, yang penting UGM. Jurusannya apa, yang penting UGM, yang aku udah. Yang penting RC. Tapi ya, aku tetep melihat, grade-nya lo. Tapi ya, tu beli, tuh, itu it. There we go for right now. He's gonna say to see you today can hear, subscribe. � selamat menikmati 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 bukan selamat menikmati emang menikmati bagaimana di istananya selamat menikmati menikmati selamat menikmati itu judul menikmati 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 jadi menikmati buku menikmati 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 menikmati